Sebuah rumah di Jalan Ulin, Sungai Kunjang, Samarinda yang masih dalam tahap pembangunan roboh pada Sabtu siang. Musibah ini menyebabkan tiga pekerja terluka, tertimpa reruntuhan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aminah yang tinggal di sebelah rumah Amruk ini menyatakan rumah tersebut milik cucunya namun tidak mengetahui persis kejadiannya. Aminah kaget saat melihat sejumlah warga berdatangan untuk mengevakuasi para pekerja yang terjebak reruntuhan. Cuma aku sudah lagi diwisik-wisik, cuman ada di luar nih anak-anak aja. Oh anak-anak yang ada di luar bu ya? Terus waktu roboh itu ada yang teriak atau gimana sih bu? Ada yang teriak, rupanya orang itu ada sebab bunyi lagi, yang dua itu aku sudah melihat jatuhnya dua itu bagaimana. Cuman yang satu itu, ada duduk sini tadi, langsung ditanggup ditahan orang ke mobil. Oh langsung dibawa ke mobil, langsung kerame orang bu ya? Iya, banyak orang datangnya tadi. Korban tadi kena kayu atau kena apa bu? Kena batu atau gimana? Ketindih apa? Yang korban itu. Yang tadi yang jatuh kena kayu atau kena batu dia bu? Ini bu, dan ini kan orang bekerja di sini. Lalu rupu, dia rapat ke sini, karena kamu bergerak di tukang ini banyak orang tadi yang bergerak di tukang ini. Banyak orang tadi yang bergerak di tukang ini, banyak orang tadi yang bergerak di tukang itu. Rupuhan batu berarti bu ya? Mereka di tukang tadi, itu. Ketiga pekerja masih dirawat di Rumah Sakit Hermina hingga Sabtu sore. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Terima kasih telah menonton!